Pemirsa pekan lalu, Bursa Efek Indonesia, Indeks Harga Saham Gabungan cenderung mendatar karena minimnya sentimen. Apakah pekan ini, setelah kita nanti mengetahui hasil dari keputusan pertemuan Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed akan melihat pergerakan di Bursa Efek Indonesia, kita langsung berbincang bersama dengan analis atau praktisi pasar modal, pasar saham, William Hartanto. Pak William, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Pak William, kita lihat pekan lalu indeks relatif tidak kemana-mana ya. Kalau kita lihat di year to date dari awal tahun sebetulnya indeks sekarang atau akhir pekan lalu berada relatif dekat dengan pembukaan perdagangan di awal tahun ini. Pertanyaannya adalah apakah memang investor benar-benar hanya menantikan hasil dari pertemuan Bank Sentral Amerika? Kita lihat dalam beberapa hari ini, akhir Januari, awal Februari, atau memang tidak ada sentimen lain yang bisa mendorong pasar? Untuk saat ini memang belum ada sentimen lain yang bisa mendorong pasar ya saat ini yang ditunggu mencenderung keputusan The Fed, yang mana diharapkan sudah tidak agresif lagi untuk menaikkan suku bunga. Jadi kondisi itu bisa menghilangkan kekhawatiran akan resesi. Ya, jadi yang tersebut ini memang kalau kita bilang sentimen itu keputusan adalah itu. Itu mungkin menyebabkan market agak lebih sepi. Namun kalau kita lihat sebenarnya ada indikasi yang bagus ya, karena IHSG betul mendekati level perdagangan pada awal tahun, yang mana berarti kan karena kita di awal tahun IHSG sudah turun. Sekarang ya kembali lagi ke perdagangan mendekati awal tahun, sebenarnya kan itu adalah indikasi pembuatan, yang mana sebelumnya level perdagangan awal tahun itu menjadi resisten dan sekarang semua yang tembus. dan resisten itu berada pada 6.950. Menurut saya sudah cukup dekat dan walaupun saat ini minim sentimen, tidak untuk pembuatan level tersebut dicapai. Cuman jadinya lebih kepada penguatan yang terbatas atau cenderung lebih lambat lah kegerakan sahamnya. Kalau melihat dibandingkan Januari tahun lalu ya Pak William, kita lihat indeks di Januari tahun lalu itu ada di kisaran sekitar 6.690, 6.700an di Januari 2022. Kalau kita lihat sekarang kan sudah relatif ada di atasnya. Saya melihat teknikal ini Pak, melihat teknikal untuk indeks harga saham gabungan selama satu tahun, Januari 2022, Januari 2023. Ini saya melihat semacam head and shoulder ini. Beberapa orang mengatakan ini ada kemungkinan akan turun lagi, tapi bisa jadi juga menguat lagi. Kalau Anda melihatnya seperti apa Pak untuk indeks dulu? Oke, patternnya betul menyerupai head and shoulder. Cuman saya akan selalu mengingatkan juga bahwa pola yang belum terkonfirmasi, kita nggak perlu langsung mengatakan bahwa itu sudah pasti arahnya ke sana gitu ya. Karena kalau sudah teknikal kan memang harus kita konfirmasi pola dulu. Jadi memang kalau lihat polanya mirip, tapi belum pasti ya. Jadi belum mengkonfirmasi penguatan ataupun kelemahan. Kalau kita melihat aja dari satu bulan ini aja maksud saya untuk melihat apakah terbentuk trend baru atau tidak, itu ada potensi untuk terjadinya trend baru tersebut. Gitu aja kalau yang saya lihat saat ini. Terlepas dari dia membutuhkan pola apa, karena kan dari polanya sendiri memang belum terkonfirmasi gitu kan. Karena ada yang mengatakan begini Pak William, kalau pakai time horizon 6 bulan, itu kalau menghitungnya dari Desember, ini kelihatannya sedang membentuk double top ini Pak. Katanya begitu. Karena sudah ada top yang di akhir Desember, awal Januari, dan sekarang sedang membentuk top berikut. Kita tidak bisa mengatakan ini sampai ada konfirmasi. Begitu ya maksudannya Pak? Betul. Jadi jangan sampai karena melihat pattern yang belum terkonfirmasi, sudah menambil langkah duluan, tahu-tahu benar-benar nggak konfirmasi kan salah gitu kan. Kalau melihat sektor Pak William, apakah memang ketika Bank Indonesia mengindikasikan sudah cukup untuk menaikkan suku bunganya, dan mungkin Amerika Serikat, Bank Sentral kita lihat juga tidak akan lagi menaikkan terlalu banyak, sangat sedikit, mungkin 0,25 persen saja. Apakah ini artinya adalah akhir dari trend penguatan sektor perbankan, Bank Mandiri, Bank BRI, BCA juga, atau memang masih ada sedikit potensi kenaikan? Tentunya masih ada ya, karena sektor perbankan itu nggak cuma ditentukan dari suku bunga. Dan saat ini kan peningkatan suku bunga adalah salah satu cara yang ditempu untuk meredam inflasi doang. Jadi pada saat itu bukan ditujukan untuk meningkatkan kinerja emiten perbankan. Nah apabila nanti inflasi berhasil dikendalikan, kekawasan resesi, lalu berakhir juga ekonomi berjalan lagi, tentu saja emiten perbankan tetap yang diuntungkan gitu ya, karena aktivitas perdagangan dan bisnis itu pasti melewati sektor perbankan juga. Jadi menurut saya sih, kalaupun nggak terjadi peningkatan suku bunga lagi, sektor perbankan tetap memiliki peluang untuk diuntungkan atau mengalami penguatan gitu ya. Saya melihat, saya bertanya itu karena melihat bahwa untuk sektor perbankan kelihatannya sudah mulai turun banyak harga sahamnya. Kalau bicara sektor mining, Pak William, kita bicara batu bara Pak khususnya, dan juga sekaligus sektor CPO ya, ini untuk subsektor sumber daya alam. Anda melihat masih bisa menguat lagi atau seperti apa? Mining masih bisa, cuman mungkin agak lebih terbatas seperti yang kita pernah bahas sebelumnya, khususnya kalau yang saya bilang itu di batu bara. Kenapa? Karena sudah mengalami penguatan yang cukup tinggi pada tahun lalu ya. Jadi kalau harga sudah menguat cukup tinggi, walaupun sentimen yang masih bagus, biasanya terjadi profit taking gitu. Jadi saya melihatnya tuh penguatan masih ada, tapi lebih terbatas. Jadi kalau misalnya mengharapkan gain yang tinggi, mungkin sudah kurang tepat dilakukan di saat ini ya, di tahun ini. Justru lebih harus diwaspada terjadinya profit taking. Meskipun kita dengar juga kan bahwa Tiongkok baru saja memulihkan hubungan dagang, khususnya batu bara dengan Australia, itu tidak bisa menjadi driver baru untuk kemudian mengangkat harga batu bara lebih tinggi lagi, Pak William. Apabila suatu sentimen yang berubah dengan regulasi dan perdagangan antar negara, itu biasanya akan sentimen yang relatif tidak terlalu kuat. Kenapa? Karena yang namanya regulasi itu kan bisa berubah-ubah juga. Jadi memang betul kalau kita bilang saat ini, itu menjadi sentimen positif dan ekstimasinya terjadi peningkatan demand batu bara. Tapi itu juga harus kita lihat dari respon taktar. Maksudnya gimana? Kalau misalnya demand naik, itu kan harga batu bara juga akan ikut memuat. Kalau misalnya hal ini terjadi, itu memang bisa menjadi sentimen tambahan. Kalau misalnya kita ada harga batu bara dan kompilitas yang lainnya, ternyata penguatannya terbatas. Itu bukan yang akan terjadi seperti yang saya bilang tadi, penguatannya juga akan terbatas karena sudah tercermin di pasar, akan terjadinya profit taking. Jadi ya sentimen yang sudah terantisipasi. Karena melihat Indonesia masih terus mengandalkan konsumsi, Pak William, ada beberapa investor yang bertanya kepada kami, apakah memang benar ini waktunya untuk menambah portofolio di sektor consumer goods, khususnya makanan dan minuman. Kalau Anda melihat, apakah bisa dilakukan? Atau tetap juga melihat perkembangan situasi ekonomi di Indonesia? Ya kita perlu perhatikan itu juga untuk mengukur daya beli masyarakat. Jadi kalau kita lihat sentimennya betul, nyambung bahwa sektor consumer goods bisa jadi pilihan. Karena kalau konsumer goods itu kan kadang tergantung pada kemampuan beli daya beli masyarakat juga. Kalau misalnya daya beli masyarakat yang rendah, walaupun sentimennya bagus kan tanda-tanda tidak terjadi apa-apa pada emiternya. Tapi kalau sebatas untuk portofolio terhadap dengan isi saham-saham yang defensif, bisa direkomendasikan juga. Misalnya seperti Unilever atau Indofood, INDF, dan ICBP itu bisa jadi pilihan juga. Meskipun kalau melihat harganya sekarang relatif sebetulnya tidak kemana-mana kan ya Pak William. Yang Anda sebut tadi, UNVR dan INDF itu malah kalau lihat chart 1 atau 3 tahun yang lalu, sudah relatif di bawah. Betul ya Pak? Betul. Jadi ini hanya sebatas untuk defensif aja. Oke. Melihat apa yang sekarang terjadi, apakah Anda melihat bahwa memang Bursa Efek Indonesia ini masih menarik? Beberapa pemberitaan mengatakan bahwa minimnya atau sepinya transaksi di Bursa Efek Indonesia mungkin 1, 2, 3 pekan terakhir karena memang ada pengalihan atau switching. Banyak investor saham yang tadinya bermain di Bursa Efek Indonesia saat ini mengalihkan dananya ke surat berharga negara Pak. SBN itu yieldnya terus turun karena harganya terus naik karena banyak pembelian. Benar begitu atau seperti apa Anda lihatnya? Memang sempat terjadi ya transaksi yang sepi karena pengalihan ke instrumen investasi ke SBN. Cuma kalau saya lihat seminggu kemarin, benar-benar seminggu kemarin itu ada peningkatan net transaksi ya. Jadi ada, dan net sal asing juga berakhir maksud saya. Jadi menurut saya sih masih menarik. Kalau misalnya soal agak lebih sepi, itu memang karena ada relatif dimuntungkan, itu sifatnya temporer. Jadi menurut saya selama dari emittannya juga, dari emittan-emittan di Bursa Efek juga masih menarik. Baik dari fundamental ataupun dari sentimen. Kalau cuma soal lebih lambat pergerakan harganya, menurut saya harusnya gak jadi masalah. Seharusnya investor manfaatkan untuk melakukan buy on weakness kalau kondisinya kayak gitu. Daripada kita pas udah uptrend baru beli di atas, itu kan agak terlambat. Jadi kalau misalnya sekarang ini walaupun agak sepi, itu menjadi peluang menurut saya, kalau misalnya diadu untuk buy on business gitu. Pak William, dikatakan bahwa pekan lalu indeks harga samgabungan itu menguat, didukung, atau didorong oleh sektor properti dan infrastruktur. Ada apa dengan dua sektor ini Pak? Oh itu dengan sektor infrastruktur itu, eh sorry, dengan infrastruktur dan properti itu, jadi dikatakan ada kenaikan harga jualan industri waktu itu ya, diberitakannya ya. Sentimen itu yang menjadi penggerak. Cuma kalau saya lihat sih temporer aja, jadi masalahkan penguatan yang terjadi dan jangka pendek untuk melakukan trading masih bisa dilakukan sih. Gitu aja sih kalau saya lihat sentimennya. Jadi di saat-saat ini sebaiknya trading saja, tidak investasi jangka panjang, atau malah sebaliknya Pak William? Untuk saham-saham yang mengalami sentimen-sentimen tertentu, mungkin saya masukkan untuk jangka pendek untuk trading, dan untuk saham-saham yang kegerakannya mendatar, itu yang untuk jangka panjang. Kenapa? Kalau lagi mendatar kan bisa karena memang lagi minim sentimen, atau memang karena sedang terjadi asa akumulasi pada saham tersebut kan, sehingga harganya tidak menurun tapi juga belum menguat gitu ya. Jadi kalau misalnya yang lagi mendatar itu sideways bisa untuk jangka panjang, tapi kalau sudah terbentuk trendnya, terus sentimennya cukup jelas, itu bisa untuk trading. Ada rekomendasi sektor dan counter mungkin Pak William? Oke, kalau untuk sektor itu saya rekomendasikan retailer ya, kayak Ramayana dan Matahari itu bisa jadi, Matahari Departemen Store itu bisa jadi pilihan. Lalu untuk yang long termnya, saya rekomendasikannya CPO. Kenapa? Mengingat ada sentimen juga di tanggal 1 Februari kan katanya sentimen B35, itu bisa jadi perhatian juga, di mana itu kan bisa meningkatkan permintaan terhadap CPO ya, keubahan bakar. Dan kalau lihat dari saham-saham CPO-nya sendiri, memang trendnya kan masih berdatar juga. Jadi itu yang untuk jangka panjangnya CPO, yang untuk jangka pendeknya retailer. CPO-nya yang mana nih Pak? Ada beberapa CPO nih emiten-nya? Oke, bisa saham-sahamnya seperti AALI, lalu LSIP, DSNG, SCMP. Ini empat yang saya rekomendasikan dari sektor CPO. Taktik kita adalah menunggu buy-on weakness atau trading cepat Pak William? Buy-on weakness aja pada saham-saham CPO ini, mengingat pergerakannya juga masih datar. Baik, kita ikuti nanti pergerakan bursa efek Indonesia seperti apa. Untuk saat ini terima kasih praktisi pasar modal William Hartanto. Selamat pagi Pak William. Terima kasih.